Intro Selanjutnya tim Dispersif Karasal juga mengunjungi salah satu korban selamat banjir bandang dan tanah longsor yakni bocah berusia 6 tahun yang kini sendirian kehilangan seluruh keluarganya Usai mengunjungi desa Bulayak dan Murung, tim Dispersif Karasal peduli melanjutkan perjalanan mengunjungi korban banjir menuju desa Patika Lain, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk menemui salah satu korban banjir dan tanah longsor di desa tersebut Di kawal sertu senu, perjalanan tim Dispersif peduli Karasal harus menjumpai sejumlah jam berliku dan menanjak hingga perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki karena harus melewati jalanan menurun dan licin Sesampainya di lokasi tim Dispersif peduli Karasal menemui Lia, bocah berumur 6 tahun yang menjadi salah satu korban selamat dari banjir bandang dan tanah longsor Menurut kerabat korban, Lia yang kini menjadi yatim piyato ini menjadi satu-satunya anggota keluarga yang selamat Setelah ibu dan adiknya ditemukan telah meninggal dunia sedangkan ayah dan kakaknya hingga kini belum ditemukan jasadnya Keluaran di atasnya di sebuah rumah Ada yang keluar, cari-cari Berbunyi, kurak-kurak, lihatnya hadupan di rumah kapit Jadi aku ke situ ya, hilirnya Bergerak lah ya? Bergerak, nah kadang-kadang Jadi banyak lah di sana kali ya? Tentang lah Tentang lah di sana, saya lihat di atinan yang ada di rumah Tarik aja, saya lihat singson itu salat mati itu Aku nak tarik aja nih, aku mengangkat ditanggir aja Oh, jadi ditanggir ya? Danggir Tentanggir itu tadi sampai juga ke bawah Ini kan pohon dan ditanggir, bahasa sakiran di meternya Eh, ada yang pohon yang menghalangkan? Ini yang menghalangkan Mendengar cerita tersebut, Bunda Nuno mengucapkan bela sungkawanya kepada keluarga yang ditinggalkan dan berharap Lia beserta keluarga lainnya bisa diberikan ketabahan dan semangat dalam menjalani ujian ini. Setelah itu, kedatangan tim Disparasip Kalasal peduli juga menyerahkan bantuan Presiden Republik Indonesia yang diharapkan bisa meringankan beban yang diderita. Erwin Yudhanwari, Banjar TV